Petugas medis gabungan dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jatim telah mengevakuasi 5 hasil tes reaktif ke Rumah Sakit Teruncukan Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kelima pelanggar PSBB tersebut akan menjalani serangkaian tes lanjutan, swab tes untuk memvalidasi hasil reaktif COVID-19 yang telah ditunjukkan melalui metode rapi tes. Sementara itu, 77 orang warga lainnya yang hasil rapi tesnya menunjukkan negatif berstatus orang dalam resiko atau ODR. Dan kini sedang dikarantina dalam kurun waktu 14 hari di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM Provinsi Jatim Jalan Balong Saritama, Tanda, Surabaya. Di Sampurna sejak terkonfirmasi tanggal 28 kemarin koordinasinya sebenarnya sangat intensif. Kita kemudian kemarin juga akhirnya melakukan swab karena ada swab yang dilakukan rupanya dari tanggal 14 sampai tanggal 17 itu belum keluar juga hasilnya. Maka kita melakukan swab kemarin dari 46 itu ada 34 yang positif. Tumat dilakukan swab tahap kedua, tadi malam kira-kira tengah malam kami dapat hasil ada 29 lagi yang positif. Dan tentu mereka membutuhkan perawatan rumah sakit. Para pelanggar aturan PSBB yang terjaring razia dan kini jalani karantina, terancam pidana pasal 216 KUHP sehingga terdakwa pelanggar PSBB bisa terkena sanksi hukuman 3 bulan penjara dengan sistem sidang online. Kapolda Jatim Irjen Polu Ki Hermawan mengatakan, Kegiatan serupa atau patroli skala besar yang dibarengi rapi tes akan terus digunjarkan hingga berakhirnya masa PSBB di kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Kita ini akan ke rumah sakit rujukan, berarti orang yang ada di situ, kita tadi sudah sampaikan oleh Ibu Gubernur, akan kita masukkan isolasi atau observasi di tempat rujukan. Seperti hari ini dibawa ke BPSDM, Balung Sari. Dan nanti malam kalau ada lagi Pak Pangdam sudah siapkan juga mes, ada beberapa mes, jadi setiap malam ada ini kita akan geser untuk di lakukan observasi. Apabila di dalam kerumunan tersebut ada yang positif atau ada yang reaktif. Polda Jawa Timur terus menggencarkan penindakan pada pelaksanaan PSBB di wilayah Surabaya Raya, di mana semua warga yang beraktivitas tanpa alasan yang jelas, di jam malam yang mulai dari pukul 21 hingga pukul 4 pagi, akan langsung diamankan ke Polsek maupun Polres di wilayah PSBB. Dari Surabaya, Krishna Fajar melaporkan.